Hyundai Casper 2022 sudah bisa dipesan, harganya setara Akyah Aila Setelah muncul hanya berupa foto-foto resmi, kini harga Hyundai Casper 2022 Akhirnya diumumkan, di Korea Selatan, Casper dilego oleh Hyundai mulai dari 13.850.000 won korean atau kira-kira 166 jutaan Dengan banderol ini membuat Casper menjadi mobil global Hyundai paling murah saat ini Keran pesanan pun sudah dibuka, Korea tentu menjadi pasar utama, selanjutnya India Dan mungkin beberapa negara lain di Asia Selain sudah membuka pesanan, Hyundai pun telah menyebar spesifikasi teknis dari SUV bertubuh mungil tersebut Layakah Hyundai Casper masuk Indonesia dan bersaing dengan LCGC seperti Toyota Akyah atau Daihatsu Aila Mari kita cermati seperti apa peta kekuatan Hyundai Casper 2022 Desain unik tiada duanya Hyundai Casper datang dengan sosok yang mengejutkan dunia Bagaimana tidak, perawakannya hampir tak pernah terpikirkan oleh pabrikan lain Sangat out of the box kalau menyebut istilah kaum muda kekinian Dari depan misalnya, ia punya lampu utama berbentuk bulat yang di sekelilingnya terintegrasi dengan LED DRL Lalu lampu utama ini juga menyatu dengan grill yang bentuknya juga sangat unik Lantas di bawah kap mesin ada lampu juga namun lebih sebagai lampu sein Desain bagian belakang juga tak kalah unik Sebab Hyundai menempatkan lampu rem tepat di bawah kaca yang bentuknya nyaris tak pernah dipakai di mobil manapun Kemudian di bagian bumper juga ada lampu lain juga berbentuk bulat Secara umum sosok Hyundai Casper seperti sebuah SUV Ini berkat adanya over fender di tiap lengkung ruang rodanya Kemudian di bagian atap juga sudah ditambah roof rack Yang menarik, jika diperhatikan dari foto-foto yang dirilis Hyundai Casper sudah ada yang dilengkapi sunroof Tentunya ini menjadikan Casper mobil terkecil harga terjangkau yang menggunakan fitur tersebut Perbandingan Hyundai Casper VS Toyota Aqia VS Suzuki Ignis Hyundai Casper panjang 3595 mm Lebar 1595 mm Tinggi 1575 mm Jarak sumbu roda 2400 mm Toyota Aqia panjang 3660 mm Lebar 1600 mm Tinggi 1520 mm Jarak sumbu roda 2450 mm Suzuki Ignis panjang 3700 mm Lebar 1690 mm Tinggi 1595 mm Jarak sumbu roda 2435 mm Secara ukuran tubuh Hyundai Casper sebenarnya lebih kecil Dibanding Toyota Aqia atau apun Suzuki Ignis Yang sama-sama berjenis SUV mungil Namun Hyundai mensiasati terbatasnya ruang kabin dengan beberapa trik Sehingga interior mobil ini jadi punya fleksibilitas tinggi Misalnya jok penumpang depan bisa dilipat rata Pada kondisi ini memungkinkan pengemudi meletakkan barnak bawaan dengan mudah dan tetap membuat posisi jok belakang tegak Tapi jok belakang sebenarnya juga dapat dilipat rata Dengan demikian Anda akan mendapatkan ruang bagasi mencapai 301 liter serta benda sepanjang 2 meter pun bisa masuk ke dalam mobil ini Selain menawarkan interior yang fleksibel Hyundai juga mendesain Casper dengan teknologi paling modern Ini karena Casper ditujukan buta kaum muda urban yang butuh kendaraan harian Karenanya di kabin sudah tersemat banyak sekali teknologi yang kekinian pula Antara lain sistem infotainment layar sentuh, panel instrumen digital, AC auto 5T, beberapa slot sub, fitur adaptive cruise control, forward collision warning, lane keep assist, sampai 7 airbags untuk melindungi pengemudi dan penumpang Untuk mesinnya, Hyundai menyediakan dua opsi Pertama mesin 1.0 liter 3 silinder naturally aspirated beraya 75 PS Kedua mesin 1.0 liter 3 silinder turbo charget 100 PS Semua mesin ini hanya menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan Kalau membandingkan dengan mesin 1.0 liter milik Akyah, maka hanya mampu menghasilkan tenaga 67 PS Sementara mesin 1.0 liter turbo dari Rice hanya menghasilkan tenaga 98 PS Itu artinya tenaga yang dimiliki Hyundai Casper lebih besar Prediksi masuk Indonesia Jika melihat sejumlah mobil Hyundai yang hadir di Indonesia adalah produk global, maka bukan tak mungkin Casper juga bakal diboyong PT Hyundai Motor Indonesia HMID Namun sepertinya Hyundai akan lebih fokus terlebih dulu pada model-model yang mempunyai pangsa pasar terbesar, seperti LMPV atau LSUV terlebih dulu Tapi kita tentu tetap berharap Hyundai Casper 2022 akan menghiasi jalan-jalan di tanah air Apalagi harga 160 jutaan, maka setara Toyota Akyah G atau Daihatsu Aila tipe tertinggi Demikian informasi terkini dari kami, kita tunggu informasi selanjutnya kapan Hyundai Casper 2022 ini masuk ke garasi rumah Anda Jangan lupa, subscribe, youtube kar 2 channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya